oke selamat datang kembali di channel youtube di onsana nah sesuai dengan janjinya bahwa di indodark hari ini tepatnya tanggal 11 januari 2022 bahwa btt dengan market fair idr ya kita lihat btt dengan market fair idr ini sudah ditutup nih sementara ya lalu usdt juga ditutup nah banyak yang komentar di kolom komentar video saya sebelumnya bahwa btt nya hilang ya wajar ya untuk sementara itu hilang dulu ya karena mereka sedang proses redominasi jadi itu sesuai dong dengan apa yang dikatakan oleh indodark di blognya pada berapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 5 hari yang lalu bahwa aktivitas market akan ditutup sementara gitu ya nah ini jadi indodark itu menutup segala aktivitas deposit penarikan btt pada selasa 11 januari mulai dari jam 6 pagi tadi ya hingga saat ini sehingga btt kalian semua hilang ya btt kita semua hilang karena ada proses swap btt chain dari trc10 ke trc20 seperti itu kemudian nanti ya kita tidak belum mendapatkan informasi bagaimana dengan btt idr yang ada di di apa di per rupiah gitu akan tetap ada tapi sepanjang pengetahuan saya tadi ada saya pernah buka terlebagi itu ada btt all btt all itu artinya btt dengan jaringan trc10 ya lalu lalu nanti saat btt nya sudah menggunakan jaringan trc20 kalau tidak salah saya nanti akan ya kita akan baca blog yang sebelumnya nah ini dia ini informasinya desember lalu ya jadi kalau tidak salah saya nanti akan nah jadi buat kalian yang ngehold btt lama di indonesia rupiah itu nanti akan menjadi btt all ya btt all yaitu btt lama kemudian btt yang baru ini nanti akan disebut btt gitu ya nah jadi disini ya jadi btt yang lama itu nanti akan btt all ya biar bisa dikirim dengan jaringan trc10 dan btt yang baru nanti akan disebut btt ya seperti artikel yang diluncurkan pada tanggal 6 desember lalu ya jadi ya ini dia kita kita baca sedikit lagi ya menurut menurut default of fear komunitas bittorrent yang mainnet dari bttc akan diluncurkan pada 12 desember ya kemudian nah ini dia token btt lama akan didenominasi ulang dan ditukar dengan token baru dengan rasio 1 banding 1000 sementara itu total pasokan token akan ditingkatkan dari 990 miliar menjadi 990 miliar token baru setelah redominasi redominasi disebut btt ya token baru setelah redominasi nanti disebut btt sedangkan yang lama nanti diganti menjadi namanya btt all btt all day ya jadi btt lama gitu ya nah kita kembali ke pementer jadi buat kalian yang bertanya tanya kenapa saldo btt nya itu hilang ya wajar hilang karena itu sedang diubah otomatis oleh pihak itu mungkin ya pihak indodak ya namun kita belum tahu pasti apa yang dilakukan tetapi memang dari dari terlihat dari pengumuman ini bahwa redominasi itu otomatis nah kemudian ada yang bertanya apakah nanti saat token kita berubah jadi seribu misalnya 1 banding seribu jadi seribu apakah akan tetap dikali dengan harganya yang sekarang yang kemarin ya yang 35 tidak kayaknya ya jadi kemungkinan besar seribu itu harga yang kemarin juga akan diredominasi dibagi seribu kemungkinan besar ya jadi kan kalau kalian punya btt kemarin harga 1 btt nya 35 rupiah nah tetap punya uang 300 kita coba ya jadi kalau kalian punya uang 100 ribu ya kemarin kalau kalian beli btt nya di harga 35 jadi kalian dapat 2,8 jangan itu ya misalkan kalian punya uang 350 ribu gitu lalu kalian kemarin harga btt di 35 jadi kalian dapat 10 ribu nah 10 ribu ini karena redominasi nanti mungkin akan dikali seribu ya nah jadi kemungkinan kalian mendapatkan 10 juta token nah apakah dikali dengan 35 lagi tidak sepertinya ya karena harga kemarin misalnya 35 itu akan dibagi seribu lagi ya nah jadi ini jadi 0,035 kemungkinan harganya dikali 10 juta coba ya nah ini kan hasilnya tetap sama nah kemungkinan harganya nanti di btt usdt seperti itulah kira-kira ya tapi ini disclaimer on ya ini pendapat saya saja kemungkinan yang terjadi di btt jadi ini belum tentu benar kita lihat saja nanti perubahan di indodak apakah betul seperti ini ya jadi tidak langsung dikali 36 misalkan kalian kemarin punya uang 36 ribu gitu ya jadi kemarin harga btt itu di 36 rupiah nah kalian dapat 1000 btt karena dari nominasi 1000 jadi ini bisa dikali dengan 1000 karena 1 banding 1000 nah token kalian 1 juta nah token 1 juta ini ya saya ulangi lagi ini tidak lagi dikali 36 rupiah kemarin ya kemungkinan besar 36 rupiah itu akan dibagi 1000 juga jadi hasilnya 0,036 nah kita kalikan ke 1 juta token tadi yang kalian miliki nah hasilnya tetap 36 ribu ya kemungkinan besar seperti itu ya jadi buat kalian yang merasa saldonya hilang di btt ya harap bersabar karena di jadwalnya ini ya akan terjadi dari 6 pagi sampai dengan proses selesai yaitu sekitar jam 3 seperti itu ya nah ini ya proses ini akan berlangsung pada selasa 11 Januari pukul tahun 2022 pukul 6 sampai 15 WIB nah kalian tunggu saja ya tapi ya itu pendapat saya kemungkinan besar seperti itu tapi ini belum tentu benar jadi kita tunggu saja perubahan otomatisnya dan harganya kemungkinan juga akan berubah ya kalau di redominasi di 1000 banding 1 atau 1 banding 1000 nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk para member indodak yang saat ini heran kenapa ptt nya hilang ya kalau kita lihat ya makanya kalian rajin-rajin membaca ya saya pun hasil dari membaca hingga informasi ini bisa keluar ke tempat kalian ya jadi akan ada redominasi hari ini jadi jangan khawatir buat kalian yang punya tokennya yang sudah terlanjur beli ya karena indodak sedang membuat perubahan ptt chainnya dari tsc10 ke trc20 jadi begitu see you next video jangan lupa subscribe like dan komen